Terima kasih. Tidak bersalah. Semua memang salahku. Bukan ibundamu yang memiliki racun itu. Lalu siapa ibunda? Katakan kepadaku siapa. Cepat katakan kepadaku. Agar nama ibundaku segera dibersikap. Nanti akan aku jelaskan pada Gusti Prabu. Dan aku juga berjanji. Akan mengembalikan nama baik ibundamu. Baiklah ibunda. Sekarang kita kembali ke Pajajaran. Ayo pada. Bagaimana keadaan di luar sana? Keadaan Pajajaran sudah semakin genting. Kuranda Geni sudah berhasil menghasut rakyat. Agar menjadi penukungnya. Apalagi rakyat sudah tidak mau tunduk lagi atas pemerintah. Jagat Dewa Batara. Keadaan Pajajaran semakin genting. Bahkan para pemerintah sudah bergerak menuju wilayah Pajajaran. Untuk itu, Pajajaran harus bersiap untuk menyambut serangan mereka. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Hehehe, Siliwangi sudah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Hehehe, kondisi pajajaran sekarang ini sedang lemah-lemahnya. Kita harus segera menyusun penyerbuan ini sebelum Siliwangi menyusun kekuatan baru. Benar, Rangga Buana. Tidak ada waktu yang lebih tepat selain hari ini. Dengan penyerbuan besar-besaran, pajajaran akan jatuh dalam satu hari. Hehehe, hehehe, kalian sebagai Senopati segera susun rencana penyerbuannya. Baiklah, ya. Aku setuju. Kita akan menyerang pajajaran dari segala punjur. Lebih baik, sekarang kita harus mengumpulkan para pendekar dan adipakti untuk membagi tugas penyerbuan ini. Hehehe, Siliwangi. Nikmatilah hari-hari kehancuran. Hehehe, Siliwangi. Nikmatilah hari-hari kehancuran. Ya Allah, kuatkan aku dalam menerima cobaan ini, Ya Allah. Saat aku tak punya kekuatan seperti ini Aku harus terpisah dari kawalan susah Kini, aku juga akan dijual sebagai budak Sesungguhnya, aku hanya memohon padamu ya Allah Berikan hamba kekuatan dan kemudahan dalam melewati cobaan ini ya Allah Suara siapa itu? Sudah, sudah, sudah Sudahlah, Neng Kenapa kamu nangis terus?